Ketika Anda adalah kekuatan, dan untuk mendapatkan ketika, pendidikan adalah penting. Satu Indonesia Awards tahun 2018 mempersembahkan kepada para generasi muda yang telah memberikan manfaat di sekitarnya. Salah satu bidangnya adalah bidang pendidikan. Negara telah mengatur hak untuk mendapatkan pendidikan dalam undang-undang dasar. Bahkan pemerintah ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi ada suatu sosok yang merasa bahwa belajar tidak cukup 9 tahun, tapi 12 tahun. Siapa dia? Let's find out! Awalnya kami melihat banyak anak-anak yang putus sekolah di Kota Palu, muncul ide bagaimana kami bisa membantu masyarakat yang putus sekolah tadi ini, masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tadi ini bisa ikut bersekolah kembali dan bisa mempunyai pekerjaan yang lebih baik lagi. Sehingga kita di awal tahun 2011 ini merancang program 12 tahun, putus belajar 12 tahun ini. Di awal tahun 2013 ketika kita terbentuknya program ini, memang begitu banyak kendala yang kami hadapi. Kami mengajak banyak berbagai pihak untuk membantu kami. Untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat tidak melulu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Cukup keresahan dalam diri kita dan kepedulian bagi orang-orang di sekitar kita bisa menjadi motivasi yang kuat untuk melakukan suatu perubahan. Setiap tahun semakin banyak masyarakat yang ikut dalam program ini. Setelah berjalannya program ini selama kurang lebih 5 tahun, Banyak dari peserta didik kami sudah bekerja, sudah lebih baik kehidupannya. Sudah kurang lebih sekitar 300-an orang yang sudah kami luluskan dan Alhamdulillah mereka semua dalam keadaan baik pekerjaannya dan tidak lagi meresahkan masyarakat di Kota Palu. Kami selama 5 tahun ini dan dibantu oleh para relawan-relawan dan dibantu oleh dinas-dinas terkait yang bekerja sama dengan kita dalam mensukseskan program ini. Mungkin bagi kita yang mampu pendidikan menjadi sesuatu yang biasa, bahkan seringkan kita males-malesan. Tapi buat teman-teman kita yang kurang mampu, pendidikan menjadi suatu bekal untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mengikuti satu Indonesia Award yang mempunyai bakat-bakat atau terampilan di bidang masyarakat atau yang mempunyai kalian bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mari kita ikut dalam program ini, dalam ajang ini. Dengan program ini kita bisa sering bagaimana kegiatannya kita di kota kita agar bisa juga diikuti di kota-kota atau kabupaten-kabupaten lainnya. Dan Surya Dharma adalah penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ke-9 tahun 2018. Selamat! Sampai jumpa di Satu Indonesia Awards ke-10 tahun 2019. See ya! Sampai jumpa di Satu Indonesia Awards ke-10 tahun 2019. Sampai jumpa di Satu Indonesia.